Sejeronik itu dua minggu samemeh bulan Ramadan, harga sebeberha kabutuh pangan di pasar Inpres Kabupaten Sumedang ngaronja tepikas 100% batan harga samemehna. Sakumna padagang turta warga nubalan jalan nemberaken, ngejaunah ha hargaan jadi bang baluh ger sakumna pihak. Padagang miharap harga bahan pangan bisa sabihara sabihari dei. Dua minggu samemeh bulan suci Ramadan, harga mangpirang bahan pangan di pasar Inpres Jalan Tampomas Kabupaten Sumedang ngejauh tepikas 100% batan sasari. Diantarana harga bawang berum, bawang bodas, cabai, turta mangpirang, sayur, sejena. Harga bawang bodas, turta bawang berum, anusasarina 20.000 saban kilona, kiwari dijual keluhan harga 50.000 sakilo. Salah seorang konsumen, Yani Suhaini Ngebrekin, dirina ngerasa rewas ku ngajauhna harga bahan pokoan nungah hontal 100% batan sasari. Senajan kitu lantaran eta mangrupaka butuh sapopoe, dirina kapaksamuli eta komoditas, senajan kudungurangan jumlah atawa porsi. Naik 50% sekarang naiknya. Apa aja mbak sembako ya naik? Seperti bawang merah, cabai-cabaian, wortel, hampir 50%. Untuk harapannya sendiri gimana? Harapannya ya cepet turun lagi. Semoga cepet turun yang stabil seperti biasanya. Sejeronik itu, seolah seorang padagang sayur uci nembrakin, ngajauhna harga mengpirang bahan pangan teh di erong balukar hawa anuh tebisa dilebah kawas kiwari. Iya bulan puasa mau bulan ramadhan, jadinya pada mahal harusnya sih turun biasa aja. Yang biasanya berapa gitu? Iya biasanya mas. Harga normal stabil? Normal, stabil, sekarang pun pada mahal. Padagang miharap harga bahan pangan bisa sabihara sabiharidei. Pangnak itu, kiwari balukar ngajauhna harga bahan pangan, omset nangurangan lantaran anomali jadi tiisin. Diki Guntara, Bandung TV.